Selamat datang di channel Contractor First Owner, pada kesempatan kali saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengeluarkan efek P-Delta. Nah ini merupakan bangunan dari video sebelumnya yaitu desain slab dan juga ada mode shape ya. Nah sebenarnya untuk P-Delta ini bisa didapat setelah melakukan desain, jadi kita akan lompat sedikit ke tab design. Kalau sudah desain konkret yang RSA, RSA itu respon spektra. Nah ini akan melakukan proses desain seperti ini, ini tergantung dari beban dan kecepatan komputer juga ya. Kalau semakin banyak, misalkan seperti gedung gitu kan banyak elemennya tentu akan memakan waktu yang lebih lama. Seperti itu, ini ada proses-prosesnya. Jadi apa aja yang dilakukan gitu, desain, tentu saja dianalisis dulu ya. Pertamanya kalau ada desain itu ada analisis, kalau analisis, analisis saja tidak menggunakan desain. Nah itu bedanya analisis sama desain, nanti kita akan bahas di video-video yang akan datang. Namun ini tinggal menunggu aja untuk proses desainnya. Oh ya, kalian jika belum subscribe ke channel ini, bisa klik subscribe, aktifkan notifikasi ya. Dan juga, jika ingin ada pertanyaan, bisa di kolom komentar. Dan ini, oke, sambil menunggu. Jadi, Tecla ini sebenarnya ini Tecla Structural Designer ya lebih tepatnya, atau biasanya kita sebutnya TSD. Ini merupakan software yang digunakan untuk melakukan analisis dan juga desain dengan tepat ya. Karena ini menggunakan code-code yang ada. Dan ini menggunakan sistem yang bisa dibilang otomatis gitu. Jadi ini, makanya agak butuh RAM yang besar dan juga waktu. Tapi kita hanya nggak usah pusing gitu, karena ini sudah dilakukan. Seperti itu ya, ini kita tinggal tunggu aja. Karena mesti melakukan analisis dan desain. Ini pergi dulu ke desain data di sebelah kanan nih. Tab review, desain data sebelah kanan. Tabular data. Nah, ini kita akan lihat untuk... Untuk... Sebentar, untuk P-Delta-nya kita akan lihat. Ini seismic drift, kalau ingin mengeluarkan... Seismic drift. RSA, concrete. Dan untuk... Untuk P-Delta-nya ada di sebelah sini. Perhitungannya, di seismic drift. Nah, jadi kalau kita cek di details. Seperti ini. Nanti akan muncul perhitungannya. Ini karena P-SMO ya. Jadi nggak ada yang masalah sebenarnya. Di sini, ini P-Delta-nya ini. Nah, ini kan ada coefficient factor-nya. Semua di sini. P ada P. P-Delta itu kan untuk hitung. Tentu aja ada gaya gesernya. Ada gaya P-nya. Ini kalau misalkan bangunan kolometer lalu langsing ya. Tentu akan ada efek pertambahan moment itu. Itu inti dari P-Delta. Nah, ini... Dia ada ngitung theta minimalnya juga. Ini kalau misalkan dijabarin lagi bisa ya. Per stack-nya dia hitung. Jadi, ini dihitung juga. Pokoknya semuanya dihitung di sini. Ini juga ada faktor amplifikasi CD-nya yang 5,5 ya. Karena pakai special moment frame. Dan oke, ini drift. Stability-nya ini P-Delta. Nah, ini drift-nya juga dibatesin ya. Karena ini ada allowable-nya segini ini. Ya, Delta allowable-nya sih. Segini. Dan... Dia ini ngebandingin drift ratio-nya. Pokoknya ini drift-nya amat. Kalau di code itu 2% ya. Drift-nya 2%. Nah, ini bisa dilihat lagi. Nah, jadi sebenarnya cukup simple. Kalau misalkan ada bangunan yang... Atau kolom yang misalkan bermasalah di sini. Ini bisa diperbaiki dengan cara... Mengatur dimensinya. Salah satunya. Bisa dimensi. Bisa konfigurasi arah memanjangnya. Tentu kalau semakin memanjang. Ke arah manjang itu akan lebih takut ya. Seperti itu. Nah, itu solusi-solusi yang bisa dilakukan. Atau ya... Tinggi lantainya dipendekin. Kalau misalkan memungkinkan. Tapi biasanya sih... Seperti itu jarang ya. Biasanya lebih main ke ukurannya aja. Supaya lebih stabil. Karena kalau semakin tinggi kolomnya itu... Dan semakin tipis. Tentu tidak akan lebih stabil dari yang... Lebih pendek dan lebih besar dimensinya. Nah, jadi seperti itu. Ini P-Delta ya. Jadi misalkan kalau mau dibahas satu-satu ya. Ini CD. Ada I. Ini juga yang ditentukan di awal ya. Kalau lihat dari jenis bangunannya apa. Terus kalau ini dari analisis tentu. Angka 2,4 ini. Kalau ini 13,2 ini dapet dari mana? Ya tinggal dikali 5,5. Sama 2,4 ini. Ya dapetnya 13,2. Seperti itu. Dan... Terus ada P. Ada Delta. Ini mungkin ada koma di belakangnya ya. Jadi kalau dihitung nanti... Mungkin agak bisa jadi sedikit-sedikit beda. Terus ada V. Ini juga dari analisis struktur. Dua-duanya. Stack H. Ini dari modelnya. Tingginya 4 meter. Satu lantai. Kemudian Delta itu kan... Ini Theta. Theta itu kan P Delta dibagi V kali H. Nah itu yang tadi. P kali Delta. Dibagi V kali H. Tapi nah ini udah... Deltanya sudah dikali sama faktor 5,5 ya. Dikali CD dibagi I. 5,5 bagi 1. Ini sumber 1 ini juga masuk. Disini ya. Makanya ketemu angkanya. 0,024. Nah terus... Syarat stabil adalah Theta ini tidak boleh lebih besar dari Theta Max. Theta Max-nya dari SNI ini. 0,5 Beta Direction 1 kali CD Direction 1. Nah ini kan ada Direction 1, Direction 2 dari Tech lah. Ini kan yang hitungnya teliti banget ya. Atau 0,25 gitu kan. Yang terkecil dari angka itu. Dan didapat angkanya itu 0,091. Nah tadi Theta-nya kan 0,024. Kalau misalnya Theta ini dapetnya 0,092 aja. Nah itu bisa jadi nggak masuk. Jadi seperti itu. Itu P Delta-nya. Nah kalau yang di bawah ini. Kalau mau bahas secara detail. Ini Drift-nya ya. Drift-nya itu sama. Ini dari analisis struktur. Cuma dibandingkan sama 2% ini. Dia masuk atau nggak. Atau dibikin persen. Atau mau dibikin milimeter. Sama aja. Intinya dia bandingin itu. Seperti itu. Oke jadi. Ini ya. Ini nggak boleh lebih besar dari 1. Berarti kalau bandingin begini. Berarti sekian dulu untuk video kali ini ya. Ini cara mengeluarkan P Delta. Jadi harus lompat sedikit. Ke tab Design. Dan dari kombinasi-kombinasi itu. Bisa dapetin kalau semuanya ini udah stabil. Nah nanti ini bakal jadi masalah selanjutnya adalah desainnya. Sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih karena sudah menonton.